Inilah keluarga Pak Soekarso, berasal dari Yogyakarta. Ia bersama sang istri Ibu Martini menikmati masa tuanya di kota yang sangat nyaman. Pak Soekarso dan Ibu Martini memiliki tiga orang anak yang kini sudah bekerja di tempat yang berbeda. Karel, Gentara, dan Marinka. Anak pertamanya Karel tinggal dan menetap di Jakarta. Saat ini Karel yang bekerja sebagai karyawan swasta telah memiliki keluarga kecil. Sedangkan anak kedua, Gentara, yang sudah menikah dan bertugas sebagai dokter tenaga kesehatan di Kabupaten Asmat, Papua. Terakhir ada Marinka, si anak bungsu yang berprofesi seorang ahli peneliti geologi dan sedang melakukan penelitian di Pulau Somosir, Sumatera Utara. Di hari raya idul fitri tahun ini, Pak Soekarso dan Ibu Martini sangat bersyukur karena dapat bertemu kembali dengan ketiga anaknya. Melihat kondisi yang kini semakin kondusif, Pak Soekarso dan Ibu Martini dapat menikmati momen libur lebaran bersama keluarganya. Namun, protokol kesehatan harus tetap dijaga dan diterapkan oleh seluruh anggota keluarga. Assalamualaikum. Wah, masih pada di kantor apa? Sudah di rumah ini? Sudah jam buka puasa lho ini? Waalaikumsalam, Bapak. Di sini udah azan maghrib, Pak. Baru saja berbuka sama Sinta di rumah. Wah, di Papua sudah lebih dulu ya. Sampai lupa aku. Aku masih bersiap pulang, Pak. Dini sama Dafa udah siapin masakan buat buka puasa di rumah. Oh, iya ya. Ibu juga tuh. Lagi sibuk di dapur, nyiapin buat buka nanti. Marinka mana? Masih sibuk kayaknya. Iya nih, Pak. Mau kirim laporan sebentar. Sek, Pak. Aku sambil kirim email ya. Eh, si kecil Dafa puasa nggak, Mas Karal? Iya, dia kepuasa tuh. Tapi kuat sesekali aja. Ya, kadang buka puasa duluan sih. Wah, seru sekali kalian ini. Bapak sama Ibu makin nggak sabar nunggu lebaran nanti. Jadi gimana? Sudah dipikirkan akan pulang kapan ke Jogja? Itu loh, Ibu tiap hari tanya terus kabar kalian. Bu, iki loh. Kesini telpon dulu sama anak-anak. Oh, lagi telponan tuh, Pak. Mana ini anak-anak Ibu? Cah Ayu, Cah Bagus. Jadi, Pie, gimana kapan rencananya pulang? Rencananya kita berangkat di hari yang sama, Bu. Aku sudah pesan tiket dan packing. Jadi tinggal berangkat deh. Wah, Mas Gantara semangat banget. Kalau aku tinggal packing aja sih, Bu. Naik ferry dulu ya kamu, Dek? Iya, Mas. Terus ke Bandara Silangit. Abis itu aku transit sebentar di Jakarta. Langsung deh ke Bandara Yogyakarta International Airport. Dek, jangan lupa ya kabarin pas mau berangkat. Nah, iya, Dek. HP-nya charge full ya, Dek. Biar bisa ngabarin kita. Iya, tenang aja. Kalau Mas Karel gimana, Mas? Tiketnya udah aman. Alhamdulillah, aku sama Dini udah daftar modi gratis, Pak. Yang kemarin di info Bapak itu lho, Pak. Aku dari kemarin kan tugas luar kota. Lebih nyaman pakai base. Dava juga belum pernah, Pak, naik base. Betul, Mas. Kalau capek jangan dipaksa nyetir. Alhamdulillah, kalau sudah dapat tiket modi gratis. Jadi, Bu bisa ketemu cucu. Iya, Bu. Nanti kita kabarin lagi kalau mau berangkat. Bu, ini aku mau pulang kantor dulu ya. Aku mau ke Halter Transjakarta. Yowes, sana. Yang mau pulang, pulang dulu. Hati-hati ya. Salam buat Dava, Yole. Eh, yang kangen ini lho. Oke, Bu. Ya sudah, kita semua pamit juga ya, Bu. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nak. Mudah-mudahan nggak ada kendala ya, Pak, lebaran ini. Ibu sudah kangen banget sama semuanya. Insya Allah ya, Bu. Semoga mana-mana aja. Mah, udah siap semua kan ya? Udah, Pak. Ayo berangkat. Asik, naik bis. Hore. Kita kabarin Bapak Ibu dulu ya. Dava, Le. Foto sini dulu. Kirim ke Eyang. Pak, ayo, Pak. Itu udah bisa naik busnya. Asik-asik. Jangan vayat. 채 Hotel. Terima kasih telah menonton Kira-kira Marinka sampai sini jam berapa ya bu? Mungkin jam 4 sudah sampai pak Jadi bisa buka puasa di rumah Yowis, ibu siapkan makanan dulu ya pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Allah, anak waktu itu ibu akhirnya sampai juga Alhamdulillah, anak bapak sing Ayu Dewi sampai dengan selamat Iya bu, Alhamdulillah Aksesnya semua mudah Dan ini arus mudik sudah disiapkan dengan matang kayaknya Jadi gak ada kendala Oh iya bu, tadi mas Karel ngabarin Kalau sedikit lagi udah tiba di Jogja Syukurlah nak kalau gitu Ayo bu, dik Kita siap-siap buka puasa Habis ini kita sholat maghrib ya Udah lama tau adik gak sholat bareng ibu sama bapak Iya pak, Marinka juga kangen suasana seperti ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Wah, akhirnya sampai juga Apa kabar mas, mbak dan keponakan kecilku Alhamdulillah baik Dava, jawab tuh ditanya tante Aduh kangennya Gila ya tadi perjalanannya Alhamdulillah bu Untung aja bapak kemarin sempat kasih tau Kalau ada mudik gratis Enak banget bu Angkutannya udah pasti terpercaya Nyaman banget Gak perlu capek Tinggal duduk manis Plus motornya kan udah dibawa ke Jogja Selain itu Yang pasti bu Irit Gratis Motornya aman deh Alhamdulillah aman kok bu Sesok wis tekan kok motornya Enak tau bu Nanti disini tetep bisa dipakai buat keliling Kalau ada keperluan Terus tadi kamu buka puasa dimana leh? Di musola terminal pak Bersih Ada takjirnya juga Syukurlah Pas banget loh ini kita mau makan Cik, loh Gantara belum sampai tau Kayaknya mas Gantara sampainya maleman mas Soalnya setelah dari tim Mika Mas Gantara harus transit dulu di Bandara Sultan Hasanuddin Mungkin sekarang sudah menuju Jogja Oh Semoga selamat ya Ayo ayo Kita semua makan dulu ya Sambil menunggu Gantara Dafa Sudah lewat belum? Sudah Eang Dafa mau makan masakan Eang Assalamualaikum Dek Mas sudah sampai di Jogja ya Waalaikumsalam Alhamdulillah Hati-hati Assalamualaikum Waalaikumsalam Loh Kan barusan telpon baru sampai Jogja Surpise dong Walah mas Jauh banget ini loh kamu dari Papua Iya bu Untung akses bandaranya sekarang sudah mudah Dan sistemnya cepat bu Jadi memudahkan walaupun ramai mendekati lebaran gini Mudik tahun ini makin berkesan ya dek? Iya bu Semua modal transportasi disiapkan sudah dari jauh-jauh hari untuk mudik Lengkap semua ada mulai dari darat, laut, udara, dan kereta api Terus yang tetap bawa kendaraan pribadi Juga tetap diberi imbawan untuk memeriksa kelayakan kendaraan sebelum berangkat mudik Wah Kapan-kapan lebarannya kita ke Jakarta yuk pak Gantikan gitu loh Asik Ngumpul tempat mas Karel Mbak Dini biar nanti masak yang banyak Kan masakan Mbak Dini enak Iya boleh-boleh Sama-sama Yule Semoga tahun depan kita bisa kumpul lagi ya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya